Tiga naga S.A.K.T. Ijilid 10 H.A.Y.O. kita percepat lari kita, Sute. Kita harus bela mereka. Jangan kak khawatir, ada Suhengmu di sini yang akan mempertaruhkan nyawa untuk membela engkau dan anak istrimu Bunhang menahan isaknya karena terharu mendengar ucapan itu dan mereka berdua lalu mengerahkan seluruh kepandayan mereka, berlari cepat sekali seperti terbang sehingga sebentar saja mereka telah tiba di Kota Raja dan mereka langsung menuju ke gedung Pangeran Song. Pangeran Song Hailing menyambut kedatangan putra mantunya dengan heran sekali dan juga cemas melihat betapa putra mantunya itu pucat sekali wajahnya dan nampak khawatir sekali. Bunhang segera menjatuhkan diri berlutut di depan kaki pangeran itu dan berkata dengan suara gemetar, gahu, celaka sekali. Kita harus cepat-cepat lari dari sini eh, kau kenapakah? Bunhang tanya Pangeran Song sambil membangunkan mantunya dan memandang kepada Benghon dengan bingung. Celaka, saya telah bertempur dan bahkan telah membinasakan kedua orang perwira Sibong. Sedangkan Tek Potosu dapat melarikan diri. Mereka telah mengetahui rahasia saya. Celaka, kita sekeluarga terancam bahaya, kita harus segera pergi, sekarang juga. Seketika pucat wajah Pangeran Song mendengar ini, akan tetapi dengan sikap dan suara tenang yang membuat Benghon merasa kagum bukan main, dia berkata, tenanglah, anakku. Ceritakan semua dengan jelas. Dan siapakah dia ini? Pangeran itu memandang kepada Benghon yang segera menjura dengan sikap hormat. Bunhang segera memperkenalkan Benghon sebagai suhengnya, kemudian dia menceritakan betapa ketika dia dan Benghon sedang bercakap-cakap, tiga orang jagoan dari Tio Taikam itu telah mengintai dan mendengarkan percakapan mereka sehingga mengetahui rahasianya. Ketiga orang itu lalu menyerang dan betapa dalam pertempuran itu, dia dan suhengnya telah berhasil membunuh mati kedua orang perwirabong akan tetapi tekpo Tosu sempat melarikan diri. Tosu keparat itu tentu akan melaporkan hal ini kepada Tio Taikam dan celakalah kita kalau sampai terlambat. Saya tidak takut terhadap mereka, akan tetapi, gahu sekeluarga, istri saya, anak saya, Pangeran Song yang menjadi pucat sekali wajahnya karena dia dapat melihat kehebatan bahaya yang mengancam keluarganya ketika mendengar peristiwa yang diceritakan oleh mantunya itu. Kini menggeleng kepala sambil tersenyum, Bun Hong, betapapun juga, aku merasa bangga bahwa engkau dan suhengmu telah dapat membunuh dua orang perwira keparat yang telah banyak menghinaku itu. Akan tetapi, menyuruh aku melarikan diri akan sama halnya dengan menyuruh matahari bergerak dari barat ke timur. Kau bawalah anak istrimu lari dari sini, akan tetapi aku tidak dapat meninggalkan gedungku, bukan main terkejutnya hati Bun Hong mendengar bahwa mertuanya tidak mau lari. Akan tetapi, gahu, kalau mereka datang, gahu sekeluarga, pasti akan ditangkap dan dijatuhi hukuman beserta seluruh keluarga. Marilah ita lari sebelum terlambat katanya dengan cemas. Pangeran itu menggeleng-geleng kepala sambil tersenyum. Bun Hong, tidak ingatkah hengka siapa adanya ayah mertuamu ini? Aku adalah seorang pangeran keluarga Kaisar, bahkan Kaisar Hyantiong Daulu adalah saudara misanku. Tidak mungkin aku melarikan diri dan memerontak terhadap Kaisar. Biar aku dijatuhi hukuman yang bagaimana berat pun aku tidak seri memerontak. Sementara itu, ketika mendengar suara ribut-ribut di ruangan depan, keluarga Pang Rar Song memburu keluar, termasuk Kim Bwe yang menggendong putranya, dan Kim Hwe. Setelah mereka mendengarkan peristiwa yang terjadi, mereka menjadi terkejut sekali dan terdengarlah suara tangisan yang memilukan seolah-olah baru saja terjadi kematian di tempat itu. Kim Hwe menubruk kaki ayahnya sambil menangis, sedangkan Kim Bwe memandang kepada suaminya dengan wajah penuh air matu yang mengalir di sepanjang kedua pipinya. Bahkan anaknya yang baru berusia satu bulan itu pun menangis keras. Melihat ini semua, Beng Hong merasa terharu sekali dan Bun Hong lalu merangkul istrinya dan berkata, Kim Bwe, aku adalah seorang suami yang buruk dan jahat. Akulah yang mendatangkan malapetaka yang menimpa keluargamu ini Kim Bwe, sekarang terserah kepadamu kalau kau suka, marilah kita lari bersama putra kita, sambil menahan isaknya. Kim Bwe berkata, kita lari dan meninggalkan ayah dan semua keluarga menjalani hukuman? Tidak, tidak. Kalau memang sudah seharusnya semua keluarga binasa, biarlah aku ikut pulanyonya yang cantik ini lalu menangis sambil nemeluki tubuh putranya. Akan tetapi anak kita, kata Bun Hong dengan suara hampir tidak terdengar karena dadanya terasa sesat. Kim Bwe lalu memberikan putranya kepada Bun Hong dan berkata sambil menangis, Suamiku, kau larilah dan bawalah anak kita ini, biarkan aku membuktikan baktiku kepada ayah sekeluarga. Bun Hong menerima putranya dan berdiri bagaikan patung. Dia memandang wajah anaknya yang mirip istrinya itu, dan pada saat itu tiba-tiba dari luar terdengar suara hirup prikuk. Selaka, mereka telah datang menyerbu ke sini kata Beng Hong yang melihat berkelebatnya golok dan tombak serta gemerlatnya pakaian para perwira kerajaan. Kalau begitu, aku akan mendahului mereka dan membunuh anjing Tio Taikam itu teriak Bun Hong dan cepat dan menyerahkan putranya kepada Beng Hong yang sebelum tahu harus berbuat apa, putra sutenya itu telah berada dalam pondongannya. Bun Hong mencabut pedang dan berlari keluar. Beberapa orang perwira yang melihatnya lalu menahannya, akan tetapi beberapa kali Bun Hong menggerakkan pedang dan beberapa orang perajurit dan perwira telah roboh terguling dan mandi darah. Bun Hong cepat melompat dan berlari menuju ke istana Tio Taikam. Sementara itu, istri Bun Hong yang tahu bahwa Beng Hong adalah suheng dari suaminya karena dulu suaminya seringkali menyebut-nyebut nama pemuda ini, lalu berlutut di depan Beng Hong sambil berkata, Tuakku, tolonglah nyawa anakku, selamatkanlah dia, tolonglah, dari alam bakah saya akan mengaturkan terima kasih atas budi pertolonganmu ini. Beng Hong tertegun dan memandang wajah yang cantik dan pucat itu dan sebelum dia dapat menjawab, Tiba-tiba rombongan perwira dan perajurit telah menyerbu masuk dan seorang perwira membentaknya ring, Pangeran Sanha Ailing. Atas nama Kaisar, kami datang menangkap engkau sekeluarga. Pangeran Song melangkah maju dengan wajah angkuh dan langkah tegak. Mana lengki tanyanya? Lengki adalah semacam bendera yang dibawa oleh orang yang menjadi utusan Kaisar, semacam tanda kuasa. Seorang perwira tua dengan senyum mengejek lalu memperlihatkan surat perintahnya. Pangeran Pemberontak, kau masih hendak berlagak memperlihatkan kekuasaanmu. Jangan kau melawan kalau kau menyayang dirimu sendiri dan keluargamu sementara itu, melihat datangnya para perwira yang hendak menangkap keluarga Song. Beng Hong lalu melompas sambil memondong putra Bun Hong yang masih kecil. Hei, kau hendak lari kemana? Semua penghuni rumah ini tidak boleh pergi meninggalkan tempat ini. Seorang perwira lain yang segera mengejar membentak. Aku adalah seorang tamu dan bukan penghuni rumah ini, jawab Beng Hong yang berlari terus. Tahan. Tunggu dulu. Teriak perwira itu dan ketika melihat Beng Hong tidak mentaati perintahnya, dia berseru, tangkap orang itu. Beng Hong maklum bahwa dia harus membuka jalan dengan pertempuran. Maka sambil memondong anak kecil itu dengan lengan kiri dia mencabut pedangnya dan memutar pedang dengan cepat ke arah para perajurit yang mengejarnya. Melihat gerakan pedang itu, para perajurit mundur kembali dan Beng Hong mempergunakan kesempatan itu untuk melompat naik ke atas genteng. Kejar. Tangkap teriak perwira yang memimpin penyerbuan itu dan dia sendiri diikuti oleh beberapa orang perwira lain lalu melompat pula ke atas genteng dan melakukan pengejaran. Beng Hong yang tahu bahwa untuk bertempur sambil memondong anak itu adalah kurang lewasa dan berbahaya baginya dan bagi anak itu, tidak mau melayani. Mereka dan berlari makin cepat. Tidak jauh dari situ, di melihat betapa bun Hong juga sedang diketung oleh beberapa orang perwira kerajaan dan sutenya itu sedang mengamuk hebat. Dilalu melompat mendekati dan berseru nyaring, Su Heng, mari kita lari, jangan layani mereka melihat Beng Hong muncul sambil memondong anaknya. Bun Hong lalu menjawab sambil merobohkan seorang lagi pengeroyoknya dengan pedang. Su Heng, larilah kau, biarkan aku membasmi anjing-anjing rendah ini Su Heng, kita selamatkan dulu putramu, nanti kita berdua membasmi mereka. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Hayolah mendengar ucapan Su Hengnya itu, bun Hong yang sedang marah dan bingung, kini mentaatinya dan dia memutar pedangnya secara hebat sekali sehingga para pengeroyoknya menjadi gentar dan mundur. Maka dia lalu melompat ke belakang, dan berlari cepat bersama Su Hengnya, dikejar oleh beberapa orang perwira yang berkepandaian tinggi. Akan tetapi, kedua orang muda yang gagah perkasa itu berlari cepat sekali sehingga sebentar saja mereka berdua telah meninggalkan para pengejar itu dan lari keluar dari kota raja, menerobos penjagaan di pintu gerbang dan memasuki hutan. Setelah tiba di tengah hutan, anak di dalam pondongan Beng Hong itu menangis keras, agaknya merasa kaget dan ingin minum. Beng Hong dengan canggung mengayun-ayun anak itu dalam pelukannya dan Bun Hong lalu memintanya, lalu dia memondong putranya dengan hati penuh kedukaan. Anak itu diayun, ayun oleh ayahnya lalu berhenti menangis, memejamkan mata, lalu teridur. Bun Hong tak dapat menahan keharuan hatinya lagi, di peluknya anaknya itu dan dia menangis mengguguk, sehingga Beng Hong lalu minta anak yang tidur itu karena khawatir kalau anak itu akan menjadi kaget. Bun Hong menyerahkan anaknya kepada Su Hengnya, lalu dia menjatuhkan diri di atas rumput, menutupi muka dengan kedua tangannya. Su Heng, dia meratap, Aku adalah seorang yang berdosa besar, aku telah menyanyiakan cinta kasih istriku, aku bahkan mencelakakan seluruh keluarganya, Su Heng, memang benar ucapanmu dahulu itu, aku telah, telah menjadi gila kemudian dia mengepal tinju dan mukanya berubah beringas sekali. Semua ini gara-gara anjing kebiriti itu. Aku harus membunuhnya tenanglah, Su T, jawab Beng Hong menahan keharuan hatinya, kita sedang menghadapi peristiwa yang hebat dan besar, maka kita harus mempergunakan ketenangan. Jangan bertindak ceroboh menurutkan nafsu amarah. Sekarang keluarga Pangeran Song telah ditawan semua dan tindakan pertama-tama yang kita harus lakukan ialah menolong dan membebaskan istrimu dari tawanan, Akan tetapi, dia, dia tidak mau Su Heng. Kata Bun Hong dengan suara sedih. Kita harus memaksa dia keluar dari penjara dan membebaskannya demi kepentingan anak ini, Su T. Pangeran Song boleh mempunyai pendirian lain karena dia memang seorang bangsawan keluarga Kaisar yang memegang teguh keharuman namanya. Akan tetapi Song Kim Bu E adalah istrimu, keluargamu. Dia istrimu dan ibu anakmu, maka dia harus tunduk dan menurut kepada keputusanmu Bun Hong menundukkan kepalanya, terserah kepadamu, Su Heng. Aku bingung sekali, sebelum pergi membebaskan istrimu ada hal yang lebih penting lagi yaitu anakmu ini. Kita harus mencari seorang wanita yang boleh dipercaya untuk memeliharanya sewaktu kita pergi. Bun Hong memandang kepada putranya Lajam Pondongan Su Hengnya itu dan dia teringat akan sesuatu. Di dusun sebelah timur kota tinggal seorang janda dengan anak perempuannya yang masih gadis. Aku pernah menolong mereka ketika anak perempuannya itu dilarikan oleh seorang penjahat. Kita titipkan Sian Lun kepada mereka, tentu mereka suka menolongku. Beng Hong di rang mendengar ini dan keduanya lalu langsung menuju ke dusun itu. Janda tua dan anak gadisnya yang berhutang budi kepada Bun Hong menerima permintaan tolong mereka dengan segala senang hati dan Bun Hong memesan kepada mereka dengan keras agar supaya mereka tidak menceritakan kepada orang lain siapa sebenarnya anak itu. Kalau ada yang bertanya, katakan saja bahwa ini adalah anak seorang keluargamu dari dusun lain yang dititipkan di sini, kata Beng Han. Kedua orang muda itu mendapat penyambutan baik sekali dan mereka bermalam di dalam rumah janda itu. Kita harus berlaku hati-hati, suti. Karena mereka tahu bahwa kita tentu akan kembali, maka tentu kota raja terjaga keras sekali. Kita tidak boleh ceroboh dan sebelum bertindak harus kita selidiki lebih dulu dengan baik di mana keluargamu ditahan agar usaha kita tidak akan sia-sia. Bun Hong yang berduka dan bingung serta gelisah sekali itu tidak kuasa menggunakan pikirannya, maka dan menyerahkan segala keputusan dan pimpinan kepada Su Hengnya. Janda tua itu membantu mereka dan disuruh masuk ke kota raja untuk menyelidiki di mana adanya keluarga pangeran Song yang ditangkap itu. Tidak mudah bagi janda tua itu untuk melakukan penyelidikan, akan tetapi karena tidak ada orang mencurigai janda dusun yang tua ini, dua hari kemudian, barulah janda itu memperoleh berita dan cepat kembali ke dusun. Dia mengabarkan dengan muka khawatir bahwa keluarga Song itu ditahan di tempat tahanan. Besar yang khusus dibangun untuk menahan penjahat-penjahat besar dan pemberontak-pemberontak sebelum mereka dijatuhi hukuman mati. Dan menurut kabar, tempat itu terjaga dengan ketat sekali mendengar ini, sambil mengerutkan kening dan mengepal tinju, Bun Hong berkata, Mari kita serbu mereka di tempat itu, Su Heng tentu, Sute. Akan tetapi, tidak pada siang hari. Biarlah malam nanti kita bekerja. Mudah-mudahan saja Tian memberi berkah dan kita akan berhasil menyelamatkan istrimu, Bun Hong memegang tangan Beng Hong, Su Heng, dengan adanya engkau di sampingku, tenaga dan keberanianku menjadi berlipat ganda. Dengan engkau, aku akan sanggup melakukan apa saja. Kita pasti akan berhasil mudah-mudahan saja, Su Heng. Dan aku berjanji akan mengorbankan segala yang ada padaku untuk menolongmu dan demi kepentingan dan kebahagiaanmu Bun Hong memeluk Su Hengnya dengan hati terharu. Kau mulia sekali, Su Heng, kau ampunkan kesalahanku yang sudah-sudah, Beng Hong menepuk-nepuk pundak setenyalan setelah berkemas, mereka lalu berangkat menuju ke kota raja. Untuk keperluan ini, keduanya mengenakan pakaian hitam dan membawa pedang mereka. Bahkan mereka mencari seberapa potong batu karang kecil yang tajam dan keras yang mereka masukkan ke dalam sebuah kantong dan digantung di pinggang, untuk dipergunakan sebagai senjata rahasia. Demikianlah, pada malam hari yang gelap bulita itu, pada waktu angin malam berhembus keras membangunkan bulu Roma karena dingin yang menyeramkan, dua bayangan hitam berkelebat cepat bagaikan hantu-hantu malam, menuju ke kota raja. Dengan hati penuh dengan perasaan marah, malu dan penasaran, Kui Eng membalapkan kudanya, diikuti oleh Min Pek yang sebaliknya merasa amat menyesal karena dia merasa bahwa dia telah menjadi gara-gara dan biangkeladi terjadinya percocokan antara tiga orang bersaudara itu. Kui Syo Chia serunya memanggil dan menendang-nendang perut kudanya agar dapat menyusul kuda Kui Eng. Kui Syo Chia, alangkah menyesal dan kecewa hatiku bahwa aku telah mendatangkan perkara yang amat tidak enak itu sudahlah, Ang Kong Chu. Kau tidak bersalah apa-apa dan jangan kau ulangi dan membicarakan lagi peristiwa yang hanya membuat aku merasa malu itu, Kui Syo Chia. Aku telah berdosa besar sehingga karena aku maka kau telah bermusuhan dengan suhemmu sendiri. Aku, aku, ah sudahlah, lebih baik kau tinggalkan saja aku Nona. Biar aku pulang seorang diri, daripada terjadi keributan itu, tiba-tiba Kui Eng menahan kudanya. Apa? Apakah kau tidak suka melakukan perjalanan bersama aku? Ang Min Pek terkejut. Bukan, bukan demikian, Nona. Aku merasa suka dan berterima kasih sekali bahwa kau sudi melakukan perjalanan bersama aku yang bodoh ini, sudi melindungi aku dari segala ancaman bahaya di dalam perjalanan. Akan tetapi, kalau hal ini hanya menimbulkan pertikaian antara kau dan suhemmu, Ahaha, aku merasa tidak enak sekali, Nona, Angkongcu, harap kau jangan sebut-sebut lagi hal itu. Seorang gagah tidak pernah merobah keputusan yang telah diambilnya. Aku telah mengambil keputusan untuk mengantarmu sampai di tempat tinggalmu dan apapun juga. Takkan dapat merobah kepatusanku, kecuali, kecuali kalau kau menyatakan tidak suka melakukan perjalanan denganku, Tentu saja aku tidak akan memaksamu melihat kekerasan hati gadis itu, mintek menarik napas parjang. Dia tidak mengerti akan sikap orang-orang Kang O, dan tentu saja dia tidak berani mengatakan bahwa dia tidak suka melakukan perjalanan bersama pendekar wanita yang selain gagah peikosa, juga cantik jelita itu. Mereka melanjutkan perjalanan dengan cepat dan tidak banyak berkata-kata. Dan oleh karena kini mereka melakukan perjalanan dengan naik kuda yang dibalatkan cepat, maka pada malam harinya sampailah mereka dikiciu, tempat tinggal yang M.M.Tek. Kedatangan mereka disambut dengan gembira sekali oleh ibu mintek titik seorang janda yang kaya. Ketika mendengar bahwa puteranya telah lulus ujian, ibu yang girang ini memeluk putera tunggalnya. Anakku, alangkah besar dan girang rasa hatiku mendengar bahwa engkau telah menjadi seorang siutsai. Hanya dua hal yang menjadi mimpi setiap malam bagiku, anakku. Pertama, melihat engkau lulus ujian, dan kedua melihat engkau melangsungkan pernikahanmu dengan bu siutsia. Mereka tentu akan girang sekali mendengar bahwa kau telah lulus. M.M.Tek, besok pagi kita pergi ke rumah keluarga bu dan menentukan hari pernikahanmu dengan tunanganmu, SSSSTT. Ibu, hal itu mudah kita bicarakan nanti. Sekarang perkenalkanlah dulu dengan seorang pendekar wanita yang telah menolong nyawaku dan yang telah melindungiku selama dalam perjalanan. Kalau tidak ada dia, mungkin kita takkan dapat saling bertemu lagi, ibu. Terkejutlah tionya itu mendengar ucapa ini. Siapa, anak inilah dia. Kui siutsia, kata mintek sambil menengok ke belakang, akan tetapi alangkah kaget dan herannya ketika dia melihat bahwa di belakangnya tidak ada. Siapa-siapa dan kui yang yang tadi ikut masuk di belakangnya telah pergi tanpa meninggalkan bekas. Eh, kemana dia mintek berseru dan cepat dia keluar lagi, menengok kesana-sini dan mencari-cari dengan pandang matanya, namun tetap saja kui yang tidak kelihatan lagi. Ibunya menjadi bingung melihat sikapnya itu. Mintek, kau mencari siapakah mintek sadar, menarik napas panjang dan nenggeleng-geleng kepala. Air, sungguh aneh sekali wataknya lalu dia menuturkan kepada ibunya tentang diri kui yang yang tadi mengantarnya sampai ke rumah, akan tetapi yang kini telah pergi tanpa pamit. Memang dia aneh sekali ibu, seorang wanita perkasa yang amat gagah berani dan keras hati. Akan tetapi, sampai matipun aku tidak akan dapat melupakannya, karena tanpa adanya pendekar itu, aku tentu sudah mati. Ibu dan anak itu membicarakan keadaan kui yang dengan terheran-heran, akan tetapi mintek mengerti bahwa akan percuma saja mencari kui yang karena apa yang telah dilakukan oleh darah perkasa itu tentu takkan dapat dirubah oleh orang lain. Sebetulnya kui yang tadi juga ikut masuk ke rumah itu dan merasa terharu menyaksikan pertemuan antara ibu dan anak itu. Akan tetapi ketika dia mendengar ucapan nyonyaang terhadap putranya, tiba-tiba dia menjadi pucat sekali dan tanpa pamit lagi dia melompat keluar dan berlari pergi dari tempat itu. Dia tidak memperdulikan kudanya lagi dan terus berlari di malam gelap. Setelah tiba di tempat sungi, dia berhenti dan terdengarlah isak tangisnya. Dia menjatuhkan diri di bawah sebatang pohon dan menangis dengan sedihnya. Mintek hendak menikah? Sudah bertunangan dengan bu siur cia? Ah, sedangkan dia, dia, mengharapkan, ahaha. Mengapa pemuda itu tidak pernah membicarakan hal ini dan mengapa pula dia tidak pernah memikirkan bahwa seorang pemuda seperti Mintek itu belum tentu kalau masih bebas. Selaka, dan dia sudah membela pemuda ini sehingga dia bermusuhan dengan Bun Hong. Dan pemuda ini sudah mendengar tuduhan Bun Hong bahwa dia mencintanya, dan alangkah rendahnya dia dalam pandangan Mintek. Dia telah mencinta seorang pemuda yang telah ditunangkan dengan gadis lain dan yang pada besok hari akan ditentukan hari pernikahannya. Tiba-tiba timbul kekerasan hatinya. Ah, dia seorang darah gagah perkasa yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Kalahkah dia oleh tunangan Mintek? Dia harus melihat dulu siapakah sebetulnya tunangan pemuda itu. Sampai di mana kecantikannya dan sampai di mana kepandayannya. Dia merasa penasaran dan ingin menyaksikan dengan mati sendiri. Dan apakah Mintek mencinta gadis itu? Dia harus yakin akan hal ini. Dengan hati terasa hancur, seluruh harapannya pecah berantakan, Kui yang duduk di bawah pohon itu semalam suntuk memikirkan keadaan dirinya. Ketika dia teringat akan ibunya, teringat akan pinangan Beng Hong yang mencintanya, Dan teringat akan kata-kata Bun Hong yang juga menjadi rusak hidupnya dan menderita karena cinta Ji Soo Hengnya itu kepadanya, Dia menangis lagi dengan hati nelangsa. Cinta yang didasari keinginan untuk kesenangan diri sendiri, Tak dapat dihindarkan lagi pasti mendatangkan duka, Mendatangkan kecewa, Mendatangkan cemburu dan mendatangkan sengsara. Karena pada hakikat nefa cinta seperti itu, Hanyalah keinginan untuk senang atau pengejaran kesenangan untuk diri sendiri. Belaka kita selalu ingin dicinta, Ingin orang yang menyenangkan hati kita itu menjadi milik kita pribadi. Diingin agar orang itu selalu menyenangkan hati kita oleh karena inilah maka cinta seperti itu seringkali berakhir dengan kegagalan dan derita bagi diri sendiri. Cinta seperti itu selalu disertai harapan-harapan dan Kalau harapannya ini tidak tercapai, Sudah tentu saja mendatangkan kekecewaan dan kedukaan. Dan jangan dikira bahwa kalau yang diinginkan atau diharapkan itu tercapai akan mendatangkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mungkin mendatangkan kelegaan dan kepuasan sementara saja, seketika saja, selama sehari dua hari, sebulan dua bulan, atau setahun dua tahun. Namun kepuasan seperti itu mudah sekali goyah dan di sebelah sana, dekat sekali, sudah menanti kekecewaan-kekecewaan dan kedukaan yang sekali waktu akan menggantikan kedudukan kesenangan itu. Maka, timbul pertanyaan yang amat besar dan yang amat menarik untuk kita selidiki. Apakah benar-benar kui yang mencinta Mintek? Kalau benar gadis ini mencinta Mintek, apakah dia akan merasa sengsara melihat bahwa Mintek telah mempunyai seorang tunangan, bahwa Mintek akan hidup bahagia dengan tunangannya itu? Kita selalu ingin agar orang mencinta kita, agar orang baik kepada kita. Akan tetapi, mengapa kita tidak pernah membuka matu dan menyelidiki diri sendiri? Apakah kita mencinta orang lain? Apakah kita sudah baik kepada orang lain? Inilah yang penting. Bukan agar orang-orang mencinta dan baik kepada kita. Harapan agar semua orang atau seseorang tertentu mencinta dan baik kepada kita hanyalah menimbulkan kekecewaan dan penderitaan belaka. Akan tetapi mempelajari diri sendiri mengapa kita tidak mencinta dan tidak baik kepada orang lain, itulah yang penting. Kalau kita mempunyai cinta kasih dan belas kasih kepada semua orang, maka cukuplah itu. Cinta dan kebaikan bukanlah cinta dan kebaikan namanya kalau mengharapkan ganjaran, menghasbkan imbalan. Bukan cinta dan bukan kebakan namanya yang mengharapkan ganjaran, baik dari orang lain maupun dari Tuhan. Itu hanya merupakan penjelatan atau penyogokan belaka, merupakan akal untuk memperoleh sesuatu ang. Menyenangkan kita, bukan? Kalau kita sudah mencinta dan baik kepada semua orang, maka tidak menjadi persoalan lagi apakah orang-orang itu baik kepada kita ataukah tidak? Cinta kepada kita ataukah tidak? Itu adalah persoalan mereka, bukan persoalan kita. Cinta kasih tidak menimbulkan duka. Kalau ada duka, kalau ada kecewa, kalau ada cemburu, kalau ada benci, jelas itu bukanlah cinta kasih namanya, melainkan cinta yang didasarkan atas nafsu ingin senang untuk diri pribadi. Ini jelas dan mudah sekali nampak oleh siapa saja yang mau membuka mati melihat kenyataan. Selama masih ada aku yang ingin senang maka tidaklah mungkin ada cinta kasih. Karena sesungguhnya si aku inilah yang menjadi penghalang timbulannya cinta kasih. Karena kalau yang mencinta itu adalah si aku, jelaslah bahwa si aku hanya dapat mencinta segala sesuatu yang menyenangkan dan menguntungkan si aku, sebaliknya si aku pasti akan membenci segala sesuatu yang menyusahkan dan merugikan si aku. Jadi, selama menyenangkan dan menguntungkan, dicinta, akan tetapi sekali waktu menyusahkan dan merugikan, lalu dibenci. Cinta seperti itu hanyalah permainan nafsu yang amat dangkal, hari ini bisa cinta, besok bisa saja menjadi benci karena hari ini menyenangkan dan menguntungkan, akan tetapi besok menyusahkan dan merugikan. Tidak demikian kah adanya cinta kasih yang kita dengung-dengungkan selama ini? Tidak demikian kah cinta kasih yang ada pada batin kita, terhadap istri atau suami kita, terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga dan sahabat kita? Dan kewaspadaan atau kesadaran akan hal ini, kesadaran yang sedalam-dalamnya, membawa pengertian dan pengertian inilah yang akan mendatangkan perubahan, karena selama kita belum berubah, sudah pasti hidup kita akan selalu dikelilingi oleh kecewa, cemburu, duka, sengsara, benci dan sebagain fa. Demikianlah, dempan hati sengsara kui yang menangisi nasibnya. Ah, betapa kita selalu melontarkan segala sesuatu kepada nasib. Mengapa kita tidak membuka matu memandang diri sendiri, bercermin dan menjenguk diri sendiri sampai sedalam-dalamnya, mengamati diri sendiri setiap saat? Segala sesuatu yang terjadi kepada kita bertokok pangkal kepada diri kita sendiri, sumbernya berada di dalam diri kita sendiri. Susah senang adalah permainan pikiran kita sendiri, ditimbulkan oleh pikiran sendiri. Kita menjadi permainan pikiran sendiri segala sesuatu yang kita lakukan timbul dari pikiran, si aku, dan kemudian pikiran pula yang menyesal, kecewa, berduka. Lalu pikiran pula yang melemparkan ke semuanya itu, pertanggungan jawab itu, kepada seng nasib. Nasib buruk. Dan kita masih saja melanjutkan kesesatan dan penyelewengan kita, dan kalau terjadi akibat buruk, mudah saja, melemparkan kepada nasib. Betapa kita selalu buta, atau membutakan mata. Pada keesokan harinya, ketika Mintek yang merasa heran akan kepergian Kuyeng tanpa pamit itu, pergi bersama ibunya mengunjungi rumah tunangannya, dengan sembunyi-sembunyi Kuyeng membayanginya dari jauh. Dengan menggunakan ilmu kepandayanya, mudah saja Kuyeng membayangi anak dan ibu itu tanpa diketahui oleh mereka. Dia melihat betapa Mintek dan ibunya disambut oleh sepasang suami istri dan mereka lalu masuk ke dalam rumah. Kuyeng lalu mengambil jalan memutar dari belakang rumah dan segera melompat ke atas genteng. Dia membuka genteng dan mengintai ke dalam. Dia melihat Mintek dan ibunya diantar ke ruangan dalam dan dari dalam sebuah kamar keluarlah seorang darah yang masih amat muda dan wajahnya cantik jelita. Mintek segera bangkit berdiri, wajahnya berubah kemerahan berseri-seri, dan dia menjurah kepada darah itu. Pandang mata pemuda itu membuat hati Kuyeng seperti tertusuk dan perih, karena tidak salah lagi pandang mata itu adalah pandang mata penuh dengan cinta kasih dan amat. Mesra ketika sejenak pemuda dan darah yang saling memberi hormat itu saling pandang. Bahkan pemuda itu lalu mengeluarkan sebuah bungkusan dan berkata kepada gadis itu dengan suara halus. Lanmoy, aku membawa setera halus warna merah kesukaanmu. Darah itu memandang dengan gerang dan menyambut bungkusan itu sambil menjawab, mulutnya tersenyum manis dan matanya mengering tajam. Terima kasih, Koko, Kuyeng memperhatikan wajah darah itu dan tertegunlah dia sehingga dia terduduk di atas genteng dengan bengong. Memandang wajah gadis itu, dia seolah-olah melihat wajahnya sendiri dalam cermin. Dia menjadi penasaran dan mengintai lagi melalui lubang itu. Darah itu duduk di dekat ibunya dan ketika memperhatikan wajahnya itu, ibu dari darah itu kembali jantung Kuyeng berdebar tegang. Di manakah dia pernah melihat nyonya ini? Ayah gadis itu bertubuh gemuk pendek dan wajahnya riang, akan tetapi dia merasa asing dan tidak pernah dia melihat wajah laki-laki ini. Akan tetapi nyonya itu mempunyai wajah yang telah dikenalnya dengan baik, hanya dia telah lupa lagi di mana dan kapan dia pernah bertemu dengan wanita itu. Darah muda itu, yang menjadi tunangan Mintek, mengapa demikian mirip dengan dia? Dia teringat betapa pernah Mintek berkata kepadanya bahwa dia mengingatkan pemuda itu kepada seorang yang menjadi kenangannya. Tahulah dia sekarang siapa orang yang dimaksudkan oleh pemuda itu. Hatinya makin menjadi panas mengingat itu semua, sungguh pun pada saat itu juga Kuyeng merasa malu kepada diri sendiri mengapa dia mesti merasa panas dan cemburu. Setelah Mintek dan ibunya pulang, Kuyeng masih saja duduk di atas genteng, bersembunyi di belakang wuhungan yang tinggi, tidak memperdulikan matahari yang membakar kepala dan punggungnya. Tiba-tiba dia melihat gadis itu menuju ke taman bunga di belakang rumah itu sambil membawa bungkusan pemberian Mintek. Kuyeng cepat melayang turun dan mengintai dari balik sebatang pohon. Dara remaja itu berlarian kecil dengan wajah gembira, memasuki taman. Kemudian dia duduk di atas bangku taman, lalu dengan tangan gemetar darah itu membuka bungkusan pemberian tunangannya tadi. Setelah bungkusan terbuka, di dalamnya terdapat segulung sutera merah yang halus. Dengan girang darah itu lalu mendekap gulungan sutera di dadanya sambil tersenyum dan matanya memandang ke atas dengan mesra, lalu dibukanya gulungan sutera itu dan ditempelkan pada tubuhnya dipandanginya sambil mematut-matut. Dengan hati panas Kuyeng lalu mengambil sepotong batu dan mengayun tangannya beret batu kecil itu menembus sutera yang masih dipegang oleh gadis itu menjadi robek dan berlubang. Gadis itu terkejut sekali dan melihat ke arah kain sutranya dengan heran, menyesal dan kecewa. Hampir dia menangis dan memandang ke kanan-kiri karena tidak tahu mengapa. Kain itu tiba-tiba bisa robek dan berlubang. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat seorang gadis berdiri dengan bertolak pinggang memandang kepadanya dengan macu berapi-api. Kuyeng yang berdiri tegak itu tersenyum pahit, lalu berkata, Demikianlah, tanpa kau sadari engkau pun telah merobek hatiku seperti kain sutramu itu tentu saja darah itu menjadi heran dan bingung, terutama sekali ketika dia melihat bahwa gadis baju hijau yang berdiri dan kelihatan marah itu memiliki wajah yang mirip sekali dengan wajahnya sendiri. Kalau hal ini terjadi di waktu malam, tentu darah itu akan menjerit ketakutan dan menyangka melihat setan. Akan tetapi oleh karena hari itu masih siang dan terang sekali, maka dia lalu melangkah maju memandang dengan matel, terbelalak, kemudian mukanya berubah dan napasnya terengah-engah kau. Siapakah engkau, Cici? Bagaimana kau bisa masuk ke sini dan, dan apakah hartinya kata-katamu tadi darah itu memandang kepada kain sutranya yang robek? Dengarlah, namaku adalah Kuyeng dan kau boleh mengatakan kepada tunanganmu itu bahwa aku tidak akan dapat mengampuni diriku sendiri karena ketololanku. Setelah berkata demikian, Kuyeng membalikan tubuhnya dan dia hendak pergi dari tempat itu. Akan tetapi tiba-tiba darah itu menjerit dan berseru, Encik Kuyeng, benarkah? Engkau kah ini Kuyeng membalikan tubuhnya dan memandang dengan heran? Darah itu kini memandang kepadanya dengan matel, terbelalak dan muka pucat, kemudian darah itu menjerit dengan nyaring sekali, Ibu, ibu, lekas ke sini, Encik Kuyeng telah datang karena teriakan itu nyaring sekali, maka terdengarlah sampai ke dalam rumah dan tak lama kemudian, keluarlah. Nyonya yang menjadi ibu gadis itu bersama suaminya yang gemuk. Kuyeng yang terkejut dan heran melihat sikap darah itu, masih berdiri terheran-heran dan kembali jantungnya berdebar keras ketika melihat nyonya yang wajahnya amat dikenalnya itu. Sementara itu, ketika nyonya itu melihat Kuyeng, dia berhenti berlari dan berdiri seperti patung, menatap wajah Kuyeng dengan metode pentang lebar. Betul, tak mungkin salah lagi. Kuyeng, Engji, kau betul-betul Engji, anakku, bibir nyonya tua itu bergerak-gerak mengeluarkan bisikan, akan tetapi cukup keras terdengar oleh Kuyeng yang menjadi pucat seketika. Dia merasa betapa kepalanya seakan-akan disiram air dingin yang menyadarkan ingatannya bahwa nyonya ini bukan lain adalah ibunya sendiri yang telah lama dicari-carinya. Ibu bisiknya ragu-ragu, seakan-akan dia tidak percaya kepada ingatannya sendiri. Nyonya itu berlari maju sambil membuka dua tangannya. Engji, Engji anakku, ibu kini Kuyeng tidak ragu-ragu lagi dan dia menjerit sambil menubruk ibunya, memeluk kedua kaki ibunya sambil menangis. Ibunya yang kini telah menjadi nyonya bupok seng itu lalu berlutut pula dan ibu ini merangkul dan menciumi anaknya antara tawa dan tangis. Engji, Engji, tak kusangka kita akan dapat bertemu lagi, Kuyeng menangis dan sukar untuk dapat mengeluarkan kata-kata. Akan tetapi dia teringat akan gadis tadi dan dia menoleh. Dia melihat gadis itu berdiri di dekat ayahnya dan mendekap kain sutra merah. Keinginan tahu Kuyeng meredakan keharuannya dan dia lalu bertanya kepada ibunya. Ibu, siapakah adik ini tanyanya sambil menunjuk ke arah gadis yang mirip dengan dia itu. Ibunya bangun berdiri sambil menarik tangan Kuyeng dan diajaknya dia menghampiri gadis tadi yang berdiri di samping ayahnya. Engji, dia ini adalah ayah tirimu bupok seng dan anak ini adalah SW Ilan, adik tirimu sendiri. Kuyeng terkejut bukan main, memandang kepada SW Ilan dengan melongot, kemudian sambil terisak dia merangkul dan memeluk ibunya. Ibu, aku berdosa kepadamu, aku, aku adalah anakmu yang jahat, SW Ilan yang kini tidak merasa ragu-ragu lagi bahwa gadis ini adalah cicinya yang sering disebut-sebut dan diceritakan oleh ibunya, lalu lari menghampiri dan memeluk Kuyeng. Enci Eng, aku gerang sekali dapat bertemu denganmu. Ketahuilah, sudah sering sekali aku bertemu denganmu, Enci yang manis, Kuyeng memandang heran, mengusap air matanya dan melihat bahwa wajah adik tirinya yang manis itu tersenyum, akan tetapi dari kedua metu yang jeli itu mengalir air mata pula, Apa, apa maksudmu? Dia bertanya gagap, keringat akan perbuatannya yang tidak patut tadi. Ibu sering menceritakan tentang dirimu dan aku sering bertemu dengan Enci Eng di dalam mimpi, Kuyeng merasa hatinya tertusuk dan dia segera merangkul SW Ilan dengan terharu. Adikku, kau maafkanlah aku kalau tadi aku berlaku kurang patut kepadamu, ibu kedua orang gadis itu bertanya heran. Eh, apakah tadi kalian sudah bertemu dan berkenalan? SW Ilan memandang kepada ibunya dan Kuyeng merasa khawatir kalau-kalau adik tirinya itu akan memberitahukan kepada ibunya tentang perbuatannya merusak kain sutra adiknya itu. Akan tetapi SW Ilan hanya berkata, tadi Enci Eng tiba-tiba muncul sehingga aku menjadi terkejut sekali. Akan tetapi, melihat wajahnya, aku sudah dapat menduga bahwa dia tentulah Enciku yang baik, bukan main malunya rasa hatiku yang mengenangkan semua peristiwa yang terjadi tadi. Dia telah jatuh hati kepada tunangan adiknya sendiri. Ini masih tidak mengapa karena dia tidak tahu bahwa Mintek adalah pemuda yang sudah bertunangan dan bahwa tunangannya itu adalah adiknya sendiri. Yang paling hebat adalah perbuatannya yang menyakiti hati adiknya tadi, yang melukai perasaan adiknya dengan merusak kain sutra pemberian Mintek. Bahkan tadinya dia mempunyai niat pula untuk melukai atau membunuh gadis yang merebut pemuda pujaan hatinya itu. Ketika diperkenalkan kepada ayah tirinya, Kui Eng memberi hormat dengan perasaan kecewa. Entah bagaimana, dia merasa tidak suka kepada ayah tirinya ini, sungguh pun dia merasa suka sekali kepada SW Ilan yang manis dan peramah. Dia merasa kecewa sekali melihat bahwa ibunya telah mengkah lagi, bahkan melihat kenyataan ini, dia merasa hatinya sakit. Tadinya dia mengharapkan untuk bertemu dengan ibunya dan hidup berdua bersama ibunya, akan tetapi kini, setelah ibunya mempunyai rumah tangga dan keluarga baru, dia merasa betapa dirinya sendiri menjadi seorang asing, seorang pendatang yang hanya akan mengganggu dan mengacaukan kebahagiaan rumah tangga ibunya saja. Dia merasa dirinya sebagai orang yang tidak berhak tinggal di situ, yang merusak dan menghalangi ketenteraman kebahagiaan rumah tangga ibunya. Perasaan inilah yang membuat dia pada keesokan harinya segera pergi lagi meninggalkan rumah ibunya. Ketika dia berpamit, ibunya mencegah sambil menangis, akan tetapi Kuyeng yang keras hati itu memaksa dan berkata, Ibu, malam. Tadi telah ku ceritakan semua pengalamanku kepada ibu. Maka sekarang, kedua orang suhanku itu tentu sedang mencari-cariku dan aku harus menemui mereka. Pula, aku sudah berjanji kepada suhu untuk kembali ke KWI Hoasan tiga tahun setelah pergi merantau, kalau begitu aku pun tidak dapat mencegahmu, anakku. Akan tetapi mengapa begitu tergesa-gesa? Baru kemarin kau datang, tentu saja kalau sudah tidak ada urusan sesuatu yang menghalangiku, kita akan dapat saling bertemu kembali. Ibu, Kuyeng, jangan kau lupakan ibumu dan segera datanglah kembali ke sini. Anggaplah ini sebagai rumahmu sendiri, anakku. Benar, anakku, kau tinggallah di sini dan anggap aku sebagai ayahmu sendiri, kata Doe Wipok Seng Pula dengan sikap ramah. Kuyeng mengaturkan terima kasih. Enci Eng, aku akan merasa berbahagia sekali kalau Engka suka tinggal menjadi satu di sini, kata S.W. Ilan Pula dan Kuyeng lalu memeluk dan mencium dahi adiknya itu. S.W. Ilan, semoga kau hidup berbahagia. Orang seperti Engka sudah pantas mendapatkan kebahagiaan hidup. Sebenarnya, hati Kuyeng berkata bahwa orang seperti adiknya itu sudah pantas menjadi istri mintek. Kuyeng berjanji untuk datang kembali, padahal dalam hatinya dia merasa ragu-ragu apakah dia akan mempunyai muka untuk kembali ke tempat itu, untuk bertemu dengan adiknya yang hampir saja dibunuhnya, untuk bertemu muka dengan Ang Mintek. Ah, dia merasa malu, malu sekali. Dengan mengeraskan hatinya, Kuyeng meninggalkan ibunya yang menangis dan pergilah dia dari kota kicu yang tadinya merupakan kota harapan baginya, akan tetapi ternyata merupakan kota yang menghancurkan. Pengharapannya akan tetapi sekaligus juga mempertemukannya dengan ibunya dan memisahkan dia dari mintek untuk selamanya. Dia melakukan perjalanan dengan cepat menuju ke kota raja kembali dan apabila dia ingat kepada Bun Hong, dia merasa berduka sekali. Betapapun juga, suhengnya itu benar. Kalau dia tidak melakukan perjalanan bersama dengan mintek, tidak mungkin dia akan mendapatkan malu, akan menderita tekanan batin sehebat itu. Akan tetapi sebaliknya, belum tentu pula dia akan dapat bertemu dengan ibunya. Ah, dasar nasib, nasibnya yang amat buruk, kembali darah itu menyalahkan nasibnya. Seperti juga di waktu pergi ke Kiciu, kembalinya ke kota raja dia berjalan cepat sekali hingga dalam waktu sehari semalam saja dia telah tiba di kota raja kembali. Beng Hong dan Bun Hong berhasil memasuki kota raja. Dengan pertolongan seorang petani yang mengangkut segerobak padi ke kota raja, dua orang muda perkasa ini dapat bersembunyi di bawah tumpukan padi dan dapat menyelundup ke dalam kota raja tanpa memergunakan kerasan. Ketika gerobak itu tiba di pintu gebang, tukang gerobak dihentikan oleh para penjaga yang memeriksanya, akan tetapi penjaga itu tidak memeriksa ke dalam tumpukan padi. Siapakah orangnya yang dapat bersembunyi di dalam tumpukan padi? Selain berat, juga tentu orang yang bersembunyi di dalamnya tidak akan dapat bernapas. Para penjaga tidak menyangka bahwa dua orang muda yang bertubuh kuat dan dapat menahan napas karena mereka telah memiliki sinkang yang amat kuat bersembunyi di dalam tumpukan padi itu dengan pedang siap di tangan. Bersamaan dengan gerobak itu, beberapa orang masuk pula ke dalam pintu gerbang yang hampir tertutup karena hari telah larut senja itu, dan di antara mereka terdapat seorang gadis baju hijau yang dapat masuk dengan mudah karena dia tidak dicurigai. Perintah dari atas hanya mengharuskan para penjaga berhati-hati terhadap dua orang laki-laki muda yang menjadi pemberontak yang dicari-cari. Maka gadis itu pun tidak mereka curigai, sungguhpun gadis secantik kuieng tentu saja tidak terlepas dari perhatian para penjaga, perhatian lain lagi yang tidak terdorong oleh kecurigaan, melainkan terdorong oleh rasa kagum akan kecantikan darah itu. Kuieng sudah tiba di situ, akan tetapi pendekar wanita ini sama sekali tidak tahu bahwa di dalam tumpukan padi dalam gerobak itu tersembunyi dua orang suhengnya yang sedang dicari-carinya. Juga Benghon dan Bunhang sama sekali tidak tahu bahwa pada saat itu sumui mereka berada di dekat gerobak. Mereka semua dapat memasuki kota raja dengan selamat dan kuieng lalu mengambil jalan lain. Sementara itu ketika gerobak itu tiba di jalan yang agak sunyi, Benghon dan Bunhang lalu melompat turun dari gerobak dan mempergunakan ilmu kepandayan mereka untuk berlari cepat dan menuju ke tempat tahanan yang telah mereka ketahui letaknya dari hasil penyelidikan nyonya janda itu. Benar saja seperti yang diceritakan oleh janda tua itu, tempat tahanan di mana keluarga pangeran itu ditahan, terjaga dengan ketat sekali dan boleh dibilang hampir sekeliling tempat atau bangunan itu terdapat prajurit-prajurit yang menjaga dengan senjata tombak di tangan. Benghon dan Bunhang tidak mau bertindak ceroboh. Tentu saja mereka tidak takut menghadapi para penjaga itu dan kiranya tidaklah sukar bagi mereka untuk menyerbu masuk secara langsung dengan merobohkan penjaga. Akan tetapi kalau hal ini mereka lakukan, mereka tentu akan dikeroyok dan tentu penjagaan di sebelah dalam terhadap para tawanan lebih ketat lagi sehingga sukar bagi mereka untuk dapat menolong Kim Le-e. Mereka berunding sejenak dan akhirnya mereka memperoleh siasat yang mereka anggap tepat. Setelah mengatur siasat, dua orang pendekar muda itu lalu berpencar, seorang ke timur dan seorang lagi ke barat. Senja telah lewat dan cuaca mulai menjadi gelap. Tiba-tiba para penjaga di sebelah timur mendengar suara orang merintih kesakitan di tempat gelap yang agak jauh dari tembok rumah tahanan, di dalam semak-semak yang gelap. Dua orang penjaga membawa senjata masing-masing menghampiri tempat itu, akan tetapi ketika tiba di tempat gelap, tiba-tiba berkelebat bayangan hitam yang menggerakkan kedua tangannya dan penjaga-penjaga itu telah tertotok dan roboh tanpa dapat mengeluarkan suara lagi. Tubuh mereka menjadi lemas dan lumpuh sedangkan mulut mereka tidak dapat mengeluarkan suara. Para penjaga lain yang menanti kembalinya dua orang rekan mereka itu, merasa heran karena tidak melihat mereka kembali dan juga tidak mendengar suara mereka, sedangkan suara orang merintih itu masih terdengar saja dua orang penjaga lain segera menyusul, akan tetapi mereka ini pun tertotok roboh dan diseret di balik semak-semak. Di bagian barat juga terjadi hal yang serupa dengan apa yang terjadi dengan para penjaga di sebelah timur. Kini para penjaga mulai menjadi curiga dan sekelompok penjaga di timur dan di barat menghampiri ke tempat gelap untuk melakukan pemeriksaan. Mereka merasa terkejut dan heran ketika melihat betapa di antara empat orang penjaga yang tadi memeriksa tempat itu, hanya ada tiga orang saja sedangkan yang seorang lagi entah pergi ke mana. Tentu saja mereka beramai-ramai lalu menolong tiga orang kawan ini, akan tetapi mereka itu telah lumpuh dan tidak dapat bicara, hanya mati mereka saja yang bergerak-gerak ketakutan. Ributlah keadaan di situ dan banyak sekali penjaga-penjaga yang berpakaian seragam menjadi kacau dan berlari ke sana-sini, membuat pepenjagaan-penjagaan, mencari-cari dan ada yang melapor ke dalam. Dan di antara simpang siur para penjaga ini, terdapat dua orang penjaga yang mengenakan pakaian yang sama, akan tetapi yang selalu berusaha untuk menyembunyikan muka mereka. Dua orang penjaga ini bukan lain adalah Benghon dan Bunhong. Mereka telah berhasil memancing para penjaga dan menotok mereka di dua tempat, lalu mereka menyeret seorang di antara tawanan mereka yang memiliki bentuk tubuh mirip dengan mereka menanggalkan atau melucuti pakaian penjaga ini dan menyamar sebagai penjaga. Setelah akal ini berhasil, mereka lalu mempergunakan kepanikan itu untuk menyelingap masuk ke dalam benteng, menyamar sebagai penjaga. Di dalam keributan itu, mereka berhasil menyelunduk masuk tanpa mendapat banyak perhatian. Tanpa banyak mengalami kesukaran, Benghon dan Bunhong terus masuk ke bagian dalam. Mereka bertemu dengan dua orang penjaga lain yang memandang mereka dengan agak heran dan khawatir. Kawan-kawan, ada apakah ribut-ribut di luar? Tanya seorang penjaga bagian dalam. Ada musuh menyerbu, hayo lekas kita memperkuat penjagaan para tawanan kata Benghon dengan suara gagap. Kedua orang penjaga bagian dalam itu menjadi terkejut dan segera berlari masuk, diikuti oleh Benghon dan Bunhong menuju ke ruang tempat tawanan, sambil memberitahu kepada setiap orang penjaga yang mereka jumpai sehingga para penjaga itu berserabutan keluar dengan senjata di tangan. Setelah tiba di ruangan tempat tahanan, kedua orang muda itu melihat betapa seluruh keluarga pangeran Song berkumpul di suatu ruangan dan sedang menangis sedih, merubung sesuatu dengan penuh duka. Benghon dan Bunhong segera menotok roboh dua orang penjaga yang mengantar mereka tadi dan Bunhong menanggalkan jubah pengantar yang dipakainya tadi lalu dia membuka pintu kerangkeng ruangan itu dengan paksa dan melompat ke dalam. Ketika dia tiba di tempat itu, dia melihat pemandangan yang membuatnya. Menjadi pucat sekali, kedua kakinya menggigil dan jantungnya terguncang hebat. Di tengah, tengah ruangan itu, di mana para keluarga menangis dan merubung, nampak tubuh istrinya dengan muka dan kepala mandi darah, menggeletak ditangisi semua orang. Kim Wee Bunhong melompat dan menubruk tubuh istrinya. Ternyata bahwa karena putus asa dan tidak tahan menderita malu dan penghinaan, istri Bunhong telah membenturkan kepalanya pada dinding, akan tetapi karena tenaganya kurang kuat, maka dia tidak tewas seketika sungguhpun dahinya pecah-pecah dan darah membasai seluruh mukanya. Mendengar suara suaminya, Kim Wee membuka matanya dan memandang dengan sinar mati sayu yang makin menghancurkan hati Bunhong. Dia berlutut, mengangkat dan memangku tubuh istrinya sambil menangis dan mengeluh, Kim Wee, istriku, aku datang hendak membawamu pergi. Kim Wee, istriku yang tercinta, suamiku, mengapa kau datang? Larilah, selamatkan si Anlun, anak kita, Kim Wee, apa artinya hidupku tanpa kau? Mengapa kau mengambil keputusan nekat begini? Ah, Kim Wee, Kim Wee, koko, suaranya muda itu menjadi lemah sekali, Biarlah, aku sengaja melakukan ini, biar kau bebas, kau boleh kawin lagi, asal kau jangan melupakan anak kita. Bunhong mendekap kepala yang berlumuran darah itu ke dadanya, sambil menangis dengan air matel bercucuran. Tidak, tidak, Kim Wee, aku mencintamu, aku, aku, akan tetapi tiba-tiba dia menghentikan kata-katanya karena merasa betapa tubuh istrinya merontai dalam pelukannya. Dia memandang dengan matel, terbelalak dan melihat betapa istrinya telah menggunakan seluruh tenaga untuk melawan maut yang hendak merenggut nyawanya. Nyonya muda itu dengan muka berlumuran darah sehingga mengerikan sekali nampaknya kini memandangnya dengan mesra. Betulkah, betulkah, bahwa, engkau, kau, mencinta. Kim Wee, aku bersumpah, demi kehormatanku sebagai seorang pendekar, aku cinta padamu. Kim Wee, Kim Wee menatap wajah suaminya, mengangkat kedua tangannya yang menggigil dan lemas, membelai wajah Bun Hong, dan bibirnya tersenyum lalu bergerak. Terima kasih, terima kasih, aku, aku puas, dan lemaslah tubuhnya, tak berdaya lagi karena nyawanya telah melayang. Kim Wee, Kim Wee Bun Hong berteriak-teriak seperti orang gila, memeluk tubuh istrinya dan menjambak-jambak rambutnya sendiri. Pangeran Song dan semua keluarga juga menangisi kematian Kim Wee ini sehingga ruangan tempat tahanan itu menjadi riuh oleh suara tangis yang memilukan. Seteh, mereka datang tiba-tiba Beng Hong berseru dengan keras memperingatkan sulenya. Bun Hong melompat berdiri dengan wajah beringas. Mana mereka? Biarkan mereka datang. Hendakku bunuh seorang demi seorang. Hendakku cabut isi perut mereka di depan istriku dengan wajah mengerikan sehingga Beng Hong sendiri menjadi terkejut melihatnya. Bun Hong melompat dengan pedang di tangan, menyambut datangnya tiga orang perwira yang diikuti oleh para penjaga. Pemberontak seru perwira-perwira itu ketika mereka melihat Beng Hong dan Bun Hong. Anjing-anjing hina. Kalian harus menjadi pengawal istriku teriak Bun Hong sambil nenerjang maju. Pedangnya bergerak secara buah sekali dan seorang perwira roboh dengan leher hampir putus, berikut geloloknya yang tadi menangkis. Bun Hong yang telah menjadi marah bagaikan gila itu mengamuk hebat dan tak seorang pun dapat menahan amukannya, sedangkan Beng Hong juga membuka jalan keluar dengan mainkan pedangnya dengan cepat sekali. Melihat sepak terjang sutenya, hati Beng Hong menjadi ngeri karena dia maklum bahwa sutenya telah dikuasai oleh nafsu membunuh yang amat buas. Sebagai ahli-ahli silat tinggi, mereka berdua dapat mengatur gerakan dan serangan mereka untuk merobohkan lawan tanpa membunuh, dan apabila tidak perlu, keduanya sebetulnya menjauhi pembunuh-pembunuhan. Akan tetapi sekali ini Bun Hong menyerang untuk membunuh. Setiap kali pedangnya berkelebat, maka senjata itu merupakan cengkeraman maut yang mencari korban. Beberapa orang penjaga telah bergelimpangan dan tewas di ujung pedang Bun Hong, sedangkan Beng Hong hanya melukai dan membuat tidak berdaya beberapa orang penjaga. Pemuda yang masih sadar ini berpantang membunuh secara sembarangan, sesuai dengan pesan gurunya. Sute, hayo kita pergi ajaknya. Tidak, akan kubunuh semua anjing ini teriak Bun Hong sambil mengamuk terus dengan hebatnya. Sementara itu para penjaga kini telah mengurung tempat itu sehingga penuh sesak. Beng Hong menjadi khawatir sekail oleh karena dia maklum bahwa kerajaan memiliki banyak perwira yang lihai. Kita harus cari dulu Tio Taikam katanya memperingatkan setenya. Mendengar ucapan suhengnya itu Bun Hong tersadar. Benar pikirnya, dia tidak boleh tewas dikeroyok di tempat ini sebelum dia dapat membunuh orang kebiri yang dianggap musuh besarnya itu. Kau benar, suheng, kita bunuh dulu anjing kebiri itu jawabnya dan dengan hebat kedua orang muda itu membuka jalan dengan memutar pedang mereka. Akhirnya, berkat kerjasama kedua pedang mereka yang lihai, para pengepung menjadi buyar, mundur dengan gentar dan kepungan menjadi pecah. Beng Hong dan Bun Hong melompat keluar dari kepungan terus melarikan diri dikejar oleh para perwira dan para penjaga. Akan tetapi, sambil berlari kedua orang muda itu mengayun tangan kiri memergunakan batu-batu kecil yang mereka sengaja bawa sehingga beberapa orang pengejar menjerit dan roboh. Tempat itu penuh dengan orang-orang terluka atau tewas, dan suara rintihan mereka yang terluka bercampur dengan suara tangisan keluarga Song yang meratapi kematian Song Kim Le-e. Akan tetapi, para perwira dari luar benteng yang telah menerima laporan dan datang membantu, segera menghadang jalan keluar kedua orang muda itu sehingga di pintu gerbang terjadilah pertempuran hebat antara kedua orang pendekar itu melawan pengeroyokan belasan orang perwira yang memiliki ilmu silat tinggi. Betapapun gagahnya Beng Hon dan Bun Hong, namun menghadapi pengeroyokan hebat ini, lambat laun mereka berdua terdesak juga. Tiba-tiba seorang perwira menjerit dan roboh, disusul bentakan nyaring seorang wanita yang merobohkan perwira. Itu dari luar kepungan. Anjing-anjing penjilat, jangan kalian berani mengganggu kedua orang Suhengku Sumoy Beng Hon dan Bun Hong berseru hampir berbareng dengan suara girang sekali dan semangat mereka bernyala hebat sehingga kembali dua orang perwira pengeroyok dapat dirobohkan. Benar saja, yang datang itu adalah Kui Eng, darah pendekar yang tadi memasuki kota raja dan segera dia mendengar tentang huru hara yang terjadi di gedung pangeran Song. Ketika dia mendengar Hahwa Bun Hong adalah anak mantu pangeran itu, Kui Eng lalu mengambil keputusan untuk mencari dan menolong istri Bun Hong yang juga ikut tertangkap. Dan ketika dia tiba di benteng tempat tahanan itu, dia melihat betapa kedua orang Suhengnya dikeroyok oleh para perwira di dekat pintu benteng, maka dia segera membantu. Kini tiga orang saudara seperguruan itu mengamuk hebat bagaikan tiga ekor naga sakti turun dari angkasa dan mengamuk. Banyak perwira rewas di ujung senjata mereka. Sute, Sumoy, mari kita menyerbu ke istana Tio Taikam Seru Beng Hon tiba-tiba. Baik, mari aku yang menjadi penunjuk jalan kata Bun Hong dan mendahului kedua orang saudara seperguruannya, dia telah melompat meninggalkan tempat itu. Kui Eng yang tidak tahu akan duduknya perkara, hanya menurut saja dan mereka bertiga lalu melompat dan menghilang dalam gelap, dikejar oleh para perwira dan pasukannya yang menjadi bingung dan ribut karena tiga orang lihai itu lenyap di dalam kegelapan malam. Tak lama kemudian, keributan beralih tempat dan kini di atas genteng istana Tio Taikam mengalami penyerbuan tiga orang muda itu. Akan tetapi, semenjak siang tadi, Tek Potosu yang sudah mengkhawatirkan datangnya serbuan ini, telah berjaga-jaga, mengumpulkan perwira-perwira yang lihai. Untuk melakukan penjagaan yang ketat dan kuat sehingga ketika tiga orang pendekar dari KWI Hoasan itu datang menyerbu, mereka bertiga menerima sambutan yang hangat. Kembali tiga orang muda itu mengamuk. Bun Hong memainkan pedangnya bagaikan gila sehingga mengerikan sekali, setiap pedangnya berkelebat tentu jatuh korban. Dia memang lincah dan cepat, dan kali ini rasa dendam dan duka karena kemalian istrinya membuat dia makin ganas sehingga jangankan para perwira pengeroyoknya, bahkan Beng Hong dan KWI Eng sendiri merasa ngeri melihatnya. Pakaian Bun Hong yang tadinya telah bernoda darah istrinya di bagian dada, kini bertambah dengan darah para lawannya yang memercik dan menodai seluruh pakaiannya. Wajahnya meringas dan sepasang matanya merah, seolah-olah mengeluarkan api. KWI Eng juga terpengaruh oleh keadaan suhengnya ini dan gadis ini pun mengamuk dengan hebat. Gerakannya yang disertai ginkang yang luar biasa itu membuat tubuhnya lenyap berubah menjadi sebelum sinar pedang yang menyambar-nyambar ganas. Tiap kali terdengar seruannya yang lengking-nyaring, pasti senjata lawan terpental jauh atau tubuh seorang pengeroyok roboh di atas genteng dan terus menggelundung ke bawah. Hanya Beng Hong yang masih tetap tenang. Akan tetapi gerakan pedangnya YMG Kuat dan Renantep itu tidak kurang berbahaya daripada gerakan kedua adik seperguruannya. Tek Potosu yang maklum akan kelihayan pemuda ini segera membawa beberapa orang perwira mengurungnya, akan tetapi Beng Hong tidak menjadi gentar. Dia maklum bahwa kali ini pertempuran dilakukan dengan mati-matian dan tidak mengenal ampun, maka dia pun tidak mau berlaku sungkan lagi. Dia mengeluarkan ilmu pedangnya yang hebat, dengan jurus-jurus yang paling ampuh sehingga sudah banyak fihat. Lawan yang roboh karena ujung pedangnya atau tendangan kakinya. Bukan main seru dan henatnya pertempuran yang terjadi di atas genteng istana Tio Taikam pada malam itu lebih seru dan ramai daripada pertempuran di benteng tempat tahanan tadi oleh karena kini para perwira yang mengeroyok mereka adalah jago-jago pilihan yang sengaja didatangkan oleh Tio Taikam dan Tek Potos untuk menjaga keselamatan pembesar berpengaruh itu. Su Heng, aku akan menyerbu ke dalam tiba-tiba Bun Hong berkata dan dengan nekat orang muda ini melayang turun dan membabat setiap orang penghalang dengan pedang nefa. Berapa orang penjaga menyerbunya dengan golok di tangan, akan tetapi apakah daya para penjaga yang hanya memiliki kepandayan biasa itu terhadap pendekar yang diamuk dendam ini? Dengan mudah saja Bun Hong menggerakkan pedangnya dan bergelimpanganlah tubuh para penjaga itu memenuhi lantai. Bun Hong harus berlari ke dalam, menuju ke ruangan tengah di mana dulu dia pernah melihat Tio Taikam mengadakan perundingan dengan para perwira. Ketika dia tiba di tempat itu, ternyata bahwa Tio Taikam, seperti dulu pula, sedang duduk menghadapi dua orang Turki dan beberapa orang perwira lain, sama sekali tidak memperdulikan adanya keributan di luar. Memang Tio Taikam memandang rendah sekali kepada dua orang pemuda itu agaknya. Pembesar ini terlalu meremahkan dua orang muda yang dicap pemberontak itu. Agaknya Tio Taikam terlalu percaya bahwa penjagaan yang kuat di luar istananya itu akan mencegah masuknya setiap pengacau, maka dia tidak mau memusinkan diri mengurus hal yang dianggapnya remeh itu, karena ada hal yang lebih penting untuk dibicarakan. Agaknya pembesar ini mengumpulkan orang-orangnya dan merundingkan tentang sikapnya terhadap pengeran Song sekeluarga. Dia mengambil keputusan untuk mempergunakan pengaruhnya kepada Kaisar agar supaya seluruh keluarga itu dapat dihukum mati. Bukan main girangnya hati Bun Hang melihat musuh besarnya itu dan dia mengeluarkan bentakan nyaring, keadaannya amat menyeramkan karena seluruh pakaian dan pedang di tangan jah berlepotan darah. Anjing kebiri Tio! Sampailah kini ajalmu Bun Hang segera menyerbu dengan pedangnya. Akan tetap ti, empat orang perwira dan dua orang Turki itu mencabut pedang dan melawannya. Ternyata bahwa kepandayan para perwira itu cukup tinggi, bahkan dua orang perwira Turki yang berada di situ memiliki ilmu pedang yang aneh dan berbahaya. Terpaksa Bun Hang menghadapi pengeroyokan enam orang itu dengan nekat dan mengeluarkan seluruh tenaga dan kepandayannya. Biarpun dikeroyok oleh enam orang lihai dan sibuk melayani mereka, namun mati Bun Hang tidak pernah melepaskan bayangan Tio Taikam, maka ketika dia melihat pembesar itu mencoba untuk melarikan diri melalui sebuah pintu, Bun Hang meninggalkan lawannya dengan lompatan cepat ke arah pintu. Karena amat bernafsu untuk mengejar Tio Taikam maka dia kurang waspada, ketika melompat tadi, tusukan pedang dari seorang perwira menyerempet pundaknya, menembus baju dan melukai kulit pundaknya. Akan tetapi, Bun Hang seolah-olah tidak merasa sedikit pun juga dan sambil mengayun tangan kirinya dan membentak, pembesar jahat hendak lari ke mana batu karang yang menyambar dari tangannya itu tepat memukul belakang kepala Tio Taikam sehingga pembesar kebiri itu berteriak kesakitan dan terhoyung ke depan. Bun Hang menyusul dengan serangan dari belakang, dan menusukan pedangnya dari belakang sehingga pedang itu memasuki punggung pembesar itu. Krep dengan puas sekali Bun Hang mencabut kembali pedangnya. Tubuh Tio Taikam roboh terlentang di depannya. Hahaha Bun Hang tertawa bergelap dan memandang ke arah muka pembesar yang telah sekarat itu dengan hati puas, akan tetapi tiba-tiba suara ketawanya berhenti dan kedua matanya terbelalak memandang ke arah wajah pembesar itu. Ternyata bahwa orang yang dibunuhnya itu, biarpun perawakannya sama dan pakaiannya juga pakaian yang biasa dipakai Tio Taikam, akan tetapi ternyata dia bukanlah pembesar kebiri itu. Orang itu bukan Tio Taikam. Dan ketika dia memandang kesekelilingnya, makin terkejutlah dia karena tempat itu telah penuh dengan perwira-perwira yang mengurungnya dari setiap penjuru. Dia telah terjebak. Dia memandang Tio Taikam terlampau rendah. Ternyata bahwa pembesar yang licin dan cerdik itu telah membuat persiapan terlebih dulu dan menyuruh seorang pembesar palsu menggantikan tempatnya. Munhang berteriak dengan nyaring. Hatinya makin kecewa, gemas dan marah, dan dia telah mengamuk lagi, dikeroyok oleh belasan orang perwira yang berkepandayan tinggi. Berkat kecepatan gerakannya dan juga karena kenekatannya, dia masih dapat mempertahankan diri, sungguhpun dia sudah terdesak hebat sekali. Diputarnya pedangnya sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhnya terlindung oleh sinar pedang yang merupakan dinding dari sinar yang teguh. Akan tetapi, para pengeroyoknya terdiri dari jagoan-jagoan kota raja yang berkepandayan tinggi, maka beberapa buah senjata telah berhasil menembus pertahanannya dan dia telah menderita beberapa luka ringan. Akan tetapi, biarpun luka-luka itu membuat darahnya banyak mengucur keluar, Munhang masih mengamuk terus seperti seekor naga bermain-main di antara awan lawan gelap. Munhang mempertahankan diri sedapat mungkin, namun beberapa kali ada saja senjata lawan yang menerobos masuk dan melukainya. Keadaannya makin terdesak dan berbahaya sekali, tubuhnya mulai lemas dan gerakannya lambat. Gerakan pedangnya sudah mulai kurang kuat dan makin sering ada senjata lawan menyentuh tubuhnya. Tiba-tiba nampak dari luar dua sosok bayangan yang menerjang ke dalam dengan hebat. Mereka ini adalah Benghon dan Kui Eng yang berhasil membuka jalan meninggalkan para pengeroyok di luar untuk membantu Bunhang. Benghon dengan ilmu pedangnya yang luar biasa berhasil memecahkan kepungan yang mengancam keselamatan sutenya, kemudian dia menarik tangan sutenya itu sambil berseru kepada Kui Eng, Sumoy, ikutlah padaku. Aku membuka jalan dan kau bersama Sute menahan serangan dari belakang Benghon lalu maju mendesak ke arah pintu depan sambil memainkan pedangnya melawan orang-orang yang menghadang di depan, sedangkan Kui Eng dan Bunhong sambil mundur menahan desakan para pengejar dari belakang. Benghon bertempur sambil mengayun tangan kiri membagi-bagi hadiah berupa batu-batu karang yang dibawanya sehingga terdengar pekek-pekek kesakitan berkali-kali pada saat sebutir batu mengenai kepala atau bagian lain dari tubuh seorang pengeroyok. Fihak lawan tidak berani menggunakan senjata rahasia dalam keroyokan ini, karena khawatir kalau senjata itu mengenai kawan sendiri, dan hal ini merupakan suatu keuntungan bagi pihak tiga orang pendekar itu. Juga Bunhong menyerang para pengejar dengan pedang di tangan kanan dan batu yang disambitkan dengan tangan kiri. Perlahan akan tetapi tentu, ketiga orang pendekar muda yang mengamuk bagaikan tiga ekor naga sakti itu dapat keluar dari istana Tio Taikam dan menyerbu keluar pintu gerbang. Dalam pengeroyokan hebat itu, Benghon telah menderita luka pada dada kanannya akan tetapi karena luka itu hanya merobek baju dan kulit saja, walaupun terasa perih dan panas, akan tetapi tidak mengurangi tenaganya. Kuyeng yang memiliki ginkang istimewa tidak terluka, hanya lelah sekali karena harus bertempur sekian lamanya. Yang paling parah adalah keadaan Bunhong. Orang muda ini telah menerima beberapa tusukan senjata para pengeroyok dan dari luka-lukanya keluar terlalu banyak darah sehingga gerakannya menjadi lambat, tubuhnya makin lemah dan kepalanya terasa pening biarpun orang muda perkasa. Ini sama sekali tidak pernah mengeluh dan mengamuk seperti seekor naga terluka, namun Benghon dalam kesibukannya itu tahu akan keadaannya, keadaan sutenya yang berbahaya itu. Maka ketika mereka telah berhasil mendesak keluar dari pintu gerbang dan bertempur menghadapi para perwira itu di luar pintu, Benghon lalu memberi aba-aba kepada dua orang adik seperguruannya. Mari kita pergi dia mendahului sute dan semuanya melompat ke atas genteng sebuah rumah yang berada di dekat dinding istana, diikuti oleh Kuyeng. Akan tetapi ketika Bunhang hendak ikut melompat pula, gerakannya terlalu lambat dan hampir saja dia tidak dapat mencapai genteng. Untung dia masih dapat meraih dan memegang ujung tiang di bawah genteng sehingga tubuhnya bergantung di situ. Benghon dan Kuyeng terkejut sekali dan cepat mereka membalik dan memburu, akan tetapi pada saat itu Bunhang yang sudah tidak dapat menahan lagi mengeluarkan seruan keras dan pegangannya terlepas sehingga tubuhnya jatuh ke bawah. Benghon dan Kuyeng berteriak cemas dan cepat mereka melompat turun lagi dari atas genteng. Mereka masih dapat menyelamatkan Bunhang yang sudah hampir dihujani senjata oleh para pengeroyuknya. Mereka berdua mengamuk hebat seperti dua ekor naga yang marah, melindungi tubuh. Bunhang yang menggelepak di atas tanah tanpa bergerak itu. Setelah memperoleh kesempatan baik, Benghon cepat menyambar tubuh sutenya ini dan memondongnya. Alangkah kagetnya ketika dia melihat betapa dua batang senjata rahasia Piau telah menancap di tubuh sutenya, sebuah di dada dan sebuah lagi di leharnya. Ternyata bahwa ketika tubuh Bunhang tadi menggantung pada tiang, seorang perwira telah menyerangnya dengan Piau yang berhasil mengenai sasarannya. Sumoy, lari Benghon berseru sambil melempar-lemparkan batu dari kantongnya kepada para pengeroyuk. Dia tidak sanggup melawan lagi karena kini dia harus mempergunakan tangan kanannya untuk memanggul tubuh sutenya yang telah pingsan dan lemas itu. Kui yang mengerahkan tenaga dan kepandainya untuk menahan para pengejar dan dia sengaja melindungi Benghon yang memanggul Bunhang itu dari belakang. Tentu saja para perwira tidak mau melepaskan mereka dan mengejar sambil berteriak-teriak. Jumlah pengejar makin berkurang karena yang dapat menyusul ilmu berlari cepat dari Kui yang dan Benghon hanya ada tujuh orang perwira saja. Benghon mengerahkan sisa tenaganya yang mulai berkurang, sedangkan Kui yang juga sudah merasa lelah sekali sehingga mereka maklum bahwa apabila sekali ini mereka tersusul dan terpaksa bertempur lagi, mereka pasti tidak akan dapat kuat bertahan. Mereka mempercepat lari mereka menuju ke pintu gerbang kota dan alangkah terkejut hati mereka melihat bahwa pintu gerbang itu tertutup rapat-rapat dan di bawah dinding telah berbaris regu penjaga yang siap menanti kedatangan mereka. Sumoy, terpaksa kita harus mengadu nyawa di sini. Selama tinggal, Sumoy, Benghon berkata sambil memindahkan tubuh Bunhang di atas pundak kirinya, merangkulnya dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya. Memegang pedang, siap untuk bertempur sampai saat terakhir. Sedikitpun dia tidak nampak gentar atau menyesal, bahkan dia sama sekali tidak mau melepaskan tubuh sutenya, padahal jelas bahwa tubuh itu membuat dia tidak leluasa bergerak. Agaknya pemuda gagah perkasa ini hendak melindungi tubuh sutenya dengan taruhan nyawa, sampai titik darah terakhir. Mendengar ucapan dan melihat sikap suhengnya itu, tak terasa pula matukui yang menjadi basah. Alangkah mulia dan gagahnya suhengnya ini, membela Bunhang sampai tenaga terakhir. Padahal kalau hendak menyelamatkan diri tanpa memperdulikan keadaan Bunhang, suhengnya itu tentu masih mampu dan dapat lolos. Suheng, jangan khawatir. Sampai matipun aku tidak akan berpisah darimu kata Kui Eng sambil mengepal tinju tangan kiri dan melintangkan pedangnya di depan dada. Rombongan penjaga itu sambil berteriak-teriak maju mengurung mereka dan segera terjadi pertempuran kembali dengan hebat nja. Walaupun para penjaga itu merupakan lawan-lawan yang lunak bagi Kui Eng dan Beng Ho namun jumlah mereka lebih dari 100 orang. Sedangkan dari belakang telah datang tujuh orang perwira yang mengejar tadi, dan di antara mereka ini terdapat tek potosu yang amat lihai. Karena sudah hampir kehabisan tenaga dia amat lelah, kembali Beng Ho dan Kui Eng terdesak hebat dan sekali ini Kui Eng tidaklah selincah tadi. Tusukan tombak yang amat cepat dan dilakukan ketika dia sedang sibuk menghindarkan dan menangkis serangan-serangan lain, telah melukai pahanya. Beng Ho juga telah menerima bacokan pedang pada pinggir bahu kanannya. Hanya karena keteguhan hati dan besarnya semangat, kenekatan yang amat luar biasa sajalah Beng Ho masih kuat untuk memainkan pedangnya dan merobohkan beberapa orang penjaga lagi. Kui Eng sudah terpincang-pincang, akan tetapi pedangnya masih lia dan banyak penjaga masih belum mampu mendekatinya, bahkan ada beberapa orang lagi yang roboh sebagai akibat pembalasan Kui Eng yang marah karena terluka pahanya itu. Betapapun gagahnya kedua orang pendekar itu, nasib mereka agaknya sudah dapat ditentukan. Tidak lama lagi kiranya mereka pasti akan roboh dan tewas di bawah hujan senjata para pengeroyok mereka. Akan tetapi, pada saat itu, dari atas dinding kota yang tinggi, tampak sehelai tali yang panjang diturunkan orang dan seperti monyet-monyet yang gesit, beberapa orang meluncur turun melalui tali itu, bahkan sesosok bayangan putih yang amat gesit telah melayang turun dari atas tembok tanpa bantuan tali itu, padahal tembok kota itu amatlah tingginya. Mereka yang datang ini bukan lain adalah Gan Beng Lian, Yak Yew Tek, dan dua orang guru mereka, yaitu Pek Iniko dan Tiong San Lokai. Mereka berempat ini datang pada saat yang amat tepat karena terlambat sebentar saja, agaknya Beng Hon dan Kui Eng takkan dapat tertolong lagi dengan marah Beng Lian dan Yew Tek menyerbu, dan para pengeroyok yang telah merubung Kui Eng dan Beng Hon seperti segerombolan semut mengeroyok dua ekor jangkerik yang sudah lelah dan terluka itu kini menjadi terpecah belah dan kacau balau. Tujuh orang perwira pengejari yang tangguh itu datang pula, akan tetapi mereka segera menghadapi Tek El Miko dan Tiong San Lokai yang sakti. Sebentar saja, seorang di antara mereka telah terkena jarum yang dilepas oleh Pek Iniko, sedangkan dua orang perwira lain telah roboh terkena pukulan tongkat di tangan Tiong San Lokai. Tek Poto sumarah sekali dan dia mengeluarkan saput tangannya yang dikebutkannya ke arah Pek Iniko, belasan batang jarum hitam menyambar ke arah nenek itu. Namun sambil tersenyum Pek Iniko mengebut dengan ujung lengan bajunya dan runtuhlah semua jarum hitam itu. Tek Poto sum terkejut bukan main melihat kepandayan ini dan hatinya menjadi gentar. Dia tidak tahu bahwa dia berhadapan dengan Pek Iniko yang terkenal sebagai ahli pelepas senjata rahasia segala macam jarum. Selagi Tek Poto sum masih tertegun, Pek Iniko menggerakkan lengan bajunya yang kiri dan tujuh batang jarum putih yang mengeluarkan cahaya menyerbu ke arah Tek Poto sum. Pendeta ini terkejut dan cepat menggunakan siang kiamnya untuk menangkis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.